3 juta dosis vaksin Sinovac yang berada di Bio Farma Bandung, Jawa Barat mulai didistribusikan ke 10.000 puskesmas di 34 provinsi. Sementara untuk penggunaan vaksin masih menunggu persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan POM. Dengan pengawalan ke TNI Polri, 3 juta dosis vaksin COVID-19 mulai didistribusikan pemerintah. Minggu sore vaksin ini mulai diberangkatkan dari Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Seluruh vaksin yang disimpan di Bio Farma didistribusikan secara khusus dengan menggunakan distribusi rantai dingin secara bertahap. Vaksin ini akan diseluruhkan ke 10.000 puskesmas yang tersebar di 34 provinsi. Fasilitas yang kes kita juga didukung lebih dari 10.000 puskesmas, ada KKP 40 sekian. Semuanya sudah disiapkan untuk rantai dinginnya untuk menerima vaksin ini. Karena vaksin ini sebetulnya kan program ini bukan program pertama kali dilakukan di negara kita, di Indonesia. Banyak sekali program-program vaksinasi yang sudah berjalan selama ini dan berjalan dengan baik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun penggunaan vaksin masih menunggu persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh Badan POM. Rencananya seluruh vaksin dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk disebar ke 34 provinsi di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus, melaporkan. Belasan kendaraan mengawal tiga truk yang mengangkut vaksin Sinovac di Pelabuhan Merak, Banten pada hari Minggu Malam. Truk pengangkut vaksin ini akan membawa vaksin COVID-19 ke Pulau Sumatera. Vaksin COVID-19 akan didistribusikan ke sejumlah provinsi di antaranya Provinsi Lampung, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Untuk menjamin perjalanan vaksin, PT ASDP Indonesia Ferry, cabang utama Merak memberikan fasilitas kapal besar yang ditumpangi guna menyebrangkan vaksin ke Bakauheni. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mendistribusikan vaksin Sinovac sejak hari Minggu ke 34 provinsi di Indonesia. Sementara program vaksinasi akan dilakukan dalam dua gelombang selama 15 bulan dengan prioritas pertama tenaga kesehatan. selamat menikmati.